Terima kasih telah menonton 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 Barometer yang pertama Ini untuk menunjukkan Pressure dari brewing Dan yang berikutnya yang dibawa adalah Pressure untuk dari Steam Dari steam wind ini sendiri nantinya Oke Itu dari bagian luarnya Bagaimana sih Jeruan dari mesin ini Jadi yang perlu Sobat Ferrati ketahui Mesin ini sudah memiliki Double boiler Jadi mesin ini ada dua boilernya Boiler yang pertama yaitu untuk steam dan juga hot water Yang memiliki kapasitas sebanyak 1 liter Dan juga Boiler kedua untuk brewing Sebesar 550 ml Nah Dengan double boiler ini Pastinya Sobat Ferrati bisa menggunakan mesin ini Untuk berbagai kebutuhan Sobat Ferrati bisa ngebru sekaligus dengan tim susu secara bersamaan Jadi tidak perlu diragukan lagi Mesin ini sangat bisa diandalkan Untuk Sobat Ferrati Berbisnis Untuk di coffee shop Hotel Maupun Usaha kopi di rumah Oke Berikutnya Selain itu Mesin ini juga memiliki Daya yang cukup rendah Mesin ini bisa dioperasikan Dengan Listrik 220 volt Dan memiliki Daya sebesar 2650 Dengan begitu Pemirsa Bisa menggunakan mesin ini Di rumah Cafe Hotel Maupun restoran Oke Sobat Ferrati Selain double boiler Mesin ini juga sudah Bisa Menggunakan Air Dari galon Maupun dengan Water tank Jadi Sobat Ferrati Tidak perlu khawatir Jika Sobat Ferrati Ingin Mengoperasionalkan mesin ini Sumber air yang digunakan Ada dua pilihan Yaitu Tadi saya bilang Sedot dari galon Ataupun water tank Yang ada di belakang sini Untuk water tanknya sendiri Ini cukup terbilang besar Yaitu 1,7 liter Oke Sobat Ferrati Selain itu Mesin ini Juga memiliki Beberapa Fitur Ataupun Keunggulan Nah Salah satu fitur Yang diunggulkan Dari mesin ini Yaitu yang sudah Saya sebut tadi Mesin ini Sudah Memiliki PID control Jadi Sobat Ferrati Bisa mengatur Suhu dari Brewing Di mesin Kopi ini sendiri Mesin ini sendiri Karena sudah bisa Sedot air dari galon Maka Mesin ini sudah Dilengkapi dengan Pompa air Dari Procon USA Nah Selain itu Mesin ini juga Bisa Menghasilkan Pressure Untuk brewing Hingga 15 bar Jadi Sobat Ferrati Tidak perlu khawatir Mesin ini Sangat bisa Diandalkan Untuk Mengekstraksi Espresso Secara Sempurna Mesin ini sendiri Dilengkapi Dengan Nuzel Yang memiliki Tiga buah Lubang Jadi Dari steamnya Sendiri itu Sudah bisa Dipastikan Sangat Powerful Dan juga Kencang Sehingga Ketika Sobat Ferrati Membuat Susu Atau Melakukan Steam Susu Dengan Mesin ini Sudah dipastikan Hasilnya Sangat Bagus Konsisten Dan juga Pastinya Cepat Oke Sobat Ferrati Selain Fitur-fitur yang tadi Ada satu fitur lagi nih Yang tidak kalah pentingnya Yaitu Fitur Volumetrik Jadi Sobat Ferrati Bisa Mengatur Jumlah Hasil Seduhan Dari mesin kopi ini Dengan Beberapa Pilihan Varian Jadi Di Tengah ini Ada beberapa Tombol Yang bisa Sobat Ferrati Setting Nah Disini ada Dua Yang mengindikasikan Untuk Satu cup Dan juga Untuk Dua cup Ini Pastinya Akan Mempermudah Sobat Ferrati Saat Membuat Espresso Selain Bisa Menyetting Untuk Otomatik Sobat Ferrati Juga bisa Membuat Espresso Secara Manual Yang Ditujukan Dengan Tombol Bergambar Cangkir Dan ada Gambar Tangannya Selain itu Mesin ini Juga Sudah Memiliki Sistem Pre-Infusion Nah Jadi Sobat Ferrati Tidak perlu Khawatir Dengan Hasil Espresso Yang kurang Maksimal Karena Dengan Adanya Sistem Pra-Infusi Atau Pre-Infusion Hasil Espresso Yang Dihasilkan Pastinya Akan Lebih Sempurna Dan Juga Memiliki Rasa Yang Lebih Balance Oke Sobat Ferrati Sebelum Kita Mengoperasikan Mesin Ini Sebelum Kita Menyalakan Mesin Ini Alangkah Baiknya Kita Mengisi Air Terlebih Dahulu Sehingga Ketika Boiler Mulai Dipanaskan Itu Sudah Ada Air Itu Akan Memperpanjang Humur Mesin Tentunya Oke Kali Ini Kita Akan Menggunakan Water Tank Yang Ada Di Belakang Sini Jadi Langsung Saja Ini Sudah Saya Siapkan Air Kita Masukkan Kedalam Water Tank Yang Ada Di Belakang Sini Oke Langsung Kita Masukkan Jika Sudah Jangan Lupa Ditutup Lalu Kita Nyalakan Tombol Power Yang Ada Di Bagian Tengah Nah Ketika Pertama Kali Menyala Sobat Verratti Akan Mendengar Seperti Suara Getaran Dari Pompa Itu Mengindikasikan Air Sudah Disedot Dari Water Tank Masuk Kedalam Boiler Disini Sobat Verratti Tinggal Menunggu Mesin Siap Digunakan Jadi Ini Masih Dalam Proses Heating Air Masih Dalam Proses Pemanasan Sobat Verratti Harus Menunggu Beberapa Menit Terlebih Dahulu Nah Sobat Verratti Selain itu Sobat Verratti Juga Bisa Melihat Dari Mesin Ini Bahwa Di Mesin Memiliki Dua Buah Barometer Yang Pertama Ada Di Atas Dan Juga Ada Di Bagian Bawah Sini Nah Barometer Yang Di Atas Ini Untuk Menunjukkan Dari Pressure Brew Atau Dari Pressure Saat Sobat Verratti Membuat Espresso Jadi Untuk Pressure Di Barometer Yang Atas Ini Ini Bisa Menunjukkan Hingga 15 Bar Jadi Itu Sangat Bisa Sobat Verratti Andalkan Untuk Membuat Espresso Yang Berikutnya Ada Barometer Atau Bar Pressure Yang Di Bagian Bawah Disini Menunjukkan Untuk Tekanan Dari Steam Susu Jadi Dari Tekanan Si Tongkat Steam Ini Itu Berada Di Kurang Lebih Dua Bar Nah Jadi Ini Adalah Tekanan Yang Cukup Ideal Untuk Membuat Susu Ketika Sobat Verratti Melakukan Proses Steaming Nah Kita Langsung Coba Saja Yuk Dari Mesin Ini Seberapa Kuat Steam Karena Selain Memiliki Steam Dengan Kekuatan Pressure Sebesar Dua Bar Mesin Ini Juga Dilengkapi Dengan Tiga Lubang Pada Nuzel Di Steam Wannya Jadi Pastinya Ini Sangat Bisa Diandalkan Oke Untuk Melakukan Proses Steaming Sobat Verratti Tinggal Memutar Cut Yang Ada Di Bagian Sini Untuk Cut Tum Sendiri Ini Juga Sudah Dilengkapi Dengan Rubber Sehingga Ketika Dipegang Ini Akan Terasa Lebih Nyaman Oke Kita Coba Yuk Ini Kita Buka Nah Sobat Verratti Bisa Lihat Uap Hasil Dari Steam Wain Ini Sangat Besar Dan Juga Sangat Konsisten Oke Sudah Cukup Oke Selain Itu Mesin Ini Tadi Sudah Saya Sebutkan Memiliki Fitur PID Control Nah Apa sih Fitur PID Control Itu PID Control Adalah Fitur Dimana Sobat Verratti Bisa Mengatur Suhu Dari Air Yang Ada Di Boiler Brewing Untuk Menggunakan Fitur PID Ini Sobat Verratti Hanya Perlu Menahan Atau Menekan Tombol Plus Ini Kurang Lebih Selama 5 Detik Hingga Layar Berkedip Jika Layar Sudah Berkedip Sobat Verratti Tinggal Atur Suhu Yang Dinginkan Plus Minus Jadi Sobat Verratti Bisa Mengatur Suhu Mulai 80 Derajat Hingga 110 Derajat Nah Keren bukan Mesin Ini Sudah Bisa Mengatur Suhu Dari Air Yang Ada Di Boiler Brewing Selain Selain Itu Karena Mesin Ini Sudah Dilengkapi Dengan Sistem Pra Infusi Sobat Verratti Juga Bisa Mengatur Sobat Verratti Tinggal Menekan Tombol Min Yang Lama Hingga Layar Berkedip Jika Sudah Layar Berkedip Akan Ada Kode P01 Hingga P30 Itu Menandakan Waktu Pra Infusi Yang Ingin Sobat Verratti Setting Jika Sobat Verratti Ingin Menyetting Pra Infusi Selama 3 Detik Berarti Sobat Verratti Tinggal Mensetting Angka Di P03 Jika Ingin Menyetting Selama 10 Detik Berarti P10 Seperti Itu Ya Sobat Verratti Sangat Mudah Dan Pastinya Mesin Ini Sangat Bisa Diandalkan Oke Sobat Verratti Nah Tadi kan Saya juga Sudah Bilang Nih Mesin Ini Memiliki Double Boiler Sehingga Mesin Ini Bisa Melakukan Dua Tugas Sekaligus Yaitu Brew Espresso Dan Juga Steam Susu Jadi Untuk Pembuktian Yuk Kita Coba Disini Saya Akan Mencoba Mesin Ini Tanpa Kopi Kita Nyalakan Dulu Untuk Si Brew Nah Air Sudah Mengalir Lalu Kita Melakukan Proses Steaming Nah Bisa Sobat Verratti Lihat Proses Brew Dan Scene Bisa Dilakukan Secara Bersamaan Selain Selain Itu Ketika Proses Ini Dilakukan Secara Bersamaan Tidak Akan Mempengaruhi Satu Sama Lainnya Brew Espresso Tetap Berjalan Dengan Normal Dan Konsisten Begitu Juga Dengan Steam Wannya Tekanannya Tetap Normal Dan Juga Stabil Hal Ini Bisa Terjadi Karena Mesin Ini Sudah Dilengkapi Dengan Double Boiler Oke Sobat Verratti Itu Tadi Beberapa Fitur Dan Juga Keunggulan Dari Mesin Ini Jadi Kesimpulannya Dari Mesin FCM 3149 Ferrozo Grande Ini Adalah Mesin Ini Bisa Sobat Verratti Andalkan Untuk Usaha Atau Digunakan Di rumah Karena Mesin Ini Hanya Membutuhkan Daya Sebesar 2600 Watt Single Pass Dan Mesin Sudah Dibekali Dengan Double Boiler Memiliki Fitur PID Control Dan Juga Memiliki Fitur Volumetrik Sehingga Mesin Ini Sangat Sangat Bisa Digunakan Untuk Menghasilkan Espresso Dan Juga Menghasilkan Steam Yang Sangat Konsisten Jika Sobat Verratti Tertarik Untuk Mendapatkan Mesin FGM 3149 Verozo Grande Ini Sobat Verratti Bisa Langsung Menghubungi PT Indotara Persada Oke Buat Sobat Verratti Yang Penasaran Dan Ingin Mereview Ataupun Melihat Langsung Unit Mesin Kopi Ataupun Mesin Komersial Dan Mesin Industrial Lainnya Saya Mengundang Sobat Verratti Semua Untuk Datang Langsung Ke Showroom Kami Di Geraha Indotara Di Kawasan Pergudangan Millennium Cikupa Tangerang Kalian Bisa Membuat Video Review Ataupun Mereview Semua Mesin Yang Ada Disini Secara Gratis Sekian Video Review Kali Ini Tentang Mesin Verratti Vero FCM 3149 Verozo Grande Dan Nantikan Video Video Review Kami Berikutnya Video selamat menikmati selamat menikmati